Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus, keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu Kembali hari ini kami menghadapmu untuk mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih boleh kami hiru Atas segala berkat jasmani dan rohani yang telah kami terima hingga saat ini Dan kami mau memuliakanmu pula atas pengorbananmu dengan merelakan diri meninggalkan kemuliaan surgawi Turun ke dunia, merendahkan diri, menjadi miskin demi kasihmu yang tanpa batas kepada kami Dan untuk mewartakan kerajaan Allah Kerajaan pembebasan, keadilan dan damai sejahtera Hal ini engkau nyatakan ketika engkau menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya Di rumah ibadat pada hari sabat Namun perbuatan baikmu di hari sabat itu digunakan oleh orang-orang farisi Untuk mencari-cari alasan mempersalahkanmu Demi menjaga hukum Taurat Dalam hati mereka telah ada niat yang tidak baik Telah ada kondisi hati yang memang tidak menyukai kehadiranmu Tidak nyaman dengan keberadaanmu Namun engkau tidak menghiraukan apa yang mereka perbuat Tindakan kasihmu untuk menyembuhkan dan memulihkan orang yang sakit itu Jauh lebih utama daripada harus peduli dengan pandangan dan niat buruk orang farisi Engkau berduka cita karena kedegilan mereka Dan dengan marah memandang sekeliling Lalu berkata kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka sembuhlah tangannya itu Ya Tuhan Ampunilah kami yang juga seringkali bersikap Seperti orang-orang farisi Karena kedegilan hati kami Kekerasan hati kami Tolonglah kami ya Tuhan Buanglah kedegilan hati kami Agar kami tidak mudah terperangkap Dalam sikap mengamat-amati orang lain Mencari-cari alasan dan kesempatan Untuk mempersalahkannya Serta menilai sesama secara negatif Namun sebaliknya Beri kami kemampuan untuk menerima orang lain Apa adanya Buanglah kedegilan hati kami ya Tuhan Agar kami tidak berpusat pada diri sendiri Merasa diri paling benar Paling benar Paling baik Bahkan paling suci Sedang yang lain salah Tidak baik dan berdosa Serta merasa berhak Menghakimi sesama Namun sebaliknya Beri kami kemampuan Untuk fokus pada kebaikan Dan kelebihan sesama Buanglah kedegilan hati kami ya Tuhan Agar kami tidak memiliki hati yang keras Untuk dapat menerima kehadiran orang lain Merasa tidak nyaman dengan kehebatan Keunggulan Pikiran dan perbuatan baik orang lain Karena dikuasai oleh iri hati dan kecemburuan Namun sebaliknya Kuasailah hati kami oleh hatimu yang kudus Yang penuh kelemah lembutan Dan kemurahan hati Ada tertulis Mengerti jalannya sendiri Adalah hikmat orang cerdik Tetapi orang bebal Ditipu oleh kebodohannya Kekerasan hati bisa menipu diri Membuat kami tidak peka Atau terjebak pada kebodohan diri sendiri Semoga dengan limpahan rahmatmu Kami dimampukan mengikuti teladanmu Menjadi pribadi yang berbuah Dengan tindakan kasih yang ditunjukkan kepada sesama Setiap hari Sekalipun mungkin Akan berhadapan dengan banyak tantangan Rintangan dan celahan Namun kami percaya Meski apa yang kami tanam Belum tentu kami tuai di kehidupan sekarang Namun di kehidupan mendatang Engkau telah menyediakan kehidupan kekal bagi kami Sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!